Kita tuh merasakan susahnya dapet industri yang apresiat sama kita tuh kan begitu ya Hari ini kan mereka gak tau, industri-industri yang bersentuhan sama kita Hari ini taunya itu tuh tidak bermodah gitu Taunya yaudah gitu, udah ada di internet lihat pinternya siapa selamanya Proses belajarnya padahal marih ya Kalo yang Jackie pengen tau nih Ilustrasi Industri apa sih yang lagi dijalanin di bidang ilustrator sebagai ilustrator gitu Industrinya sebenernya ada beberapa sih Sekarang ada yang lagi dijalanin Yang lagi dijalanin sebenernya mungkin yang lagi bisa dibilang fokus sih Salah satunya musik ya musik Terus brand juga ya oke brand masuk Bisa dibilang beriringan lah sama musik Sisanya paling kayak kita dibutuhkan dalam beberapa aspek kelengkap korporasi lah gitu ya Untuk kita bisa melengkapi program brandingnya mereka Atau program-program kayak apa Pembangunan mereka kayak gitu-gitu sih Berarti semuanya bergerak di branding yang Tapi yang Jackie pengen dalam ini Kalo di band itu kayak bikin apanya sih? Peran ilustrator itu? Bikininnya? Kue Gula secukupnya Apal secukupnya secukupnya Kan kesel Bikin apa ya? Bikin ya banyak sih sebenernya Kalo untuk tahun daun awal mungkin bisa dibilang Ya ilustrasi yang sifatnya representasi lagu lah ya Awal-awal sama gitu Tapi kesini kesininya sebenernya Karena makin banyak juga variable mediumnya gitu Jadi kayaknya semakin holistik aja gitu karyanya bisa Jadi berintegrasi lah Kayak mungkin ya kalo dulu album gitu ya Kalo engga kayak single cover ya Ya sekarang mungkin lebih ke nge-bredging integrasinya kayak Oh dari sini tuh turunannya kemana gitu Terus kayak medium promosinya seperti apa Terus kayak brand posisinya dipikirin juga tuh Kayak image si band itu kayak akan seperti apa sih gitu Karena aku sih orang yang gak lalu puas dengan gambar Karena selalu kalo misalnya ada yang nanya gambar Atau misalnya ada yang bilang gambar aku bagus Gambar saya mah maksudnya yang jago gambar tuh banyak Tapi kan gimana kita yang sebenernya mau mensegmentasi dan menempatkan si gambar itu sebenernya Berarti di saat menggambar untuk sebuah apapun itu Kak Andi akan menempatkan bahwa gambar saya itu bisa dipakai untuk di titik ini Penggunaannya untuk ini Pasti research dulu lah kayaknya Berarti bener-bener bonus branding Bisa dibilang Gambar bonus branding kan kalo gak salahnya kayak gitu Cara branding lah bukan branding Bisa dibilang begitu Karena sebenernya udah include sih Karena kalo di cara kerja kreatif saya tuh sebenernya kayak gini Yang diutamakan tuh Bukan idealisnya Tapi saya tau dulu lawannya siapa gitu Oke ini lawannya kayak gini nih Lu bisa gak Maka idealis lu gitu Kayak misalnya Tantangan tersendiri ketika Pegasan yang kamu punya Atau idealis yang kamu punya Bisa diterima oleh orang yang kamu tau seperti apa gitu Nah makanya Nggak idealis dulu gitu Baru Kalo idealis dulu kan Ya udah karyanya udah jadi aja Udah jadi dan itu kan Bentuk Representasi yang paling objektif lah ya Karyanya sudah jadi gitu Kalo ngomongin idealis dulu gitu Kalo ide doang mah ya udah Weh ngobrol jengbatur GID gitu Nah kan Ngomongin seniman mah Idealisnya Yang Presentatif itu lah Ketika karyanya sudah jadi Terus dipakai sama si pihak yang Ini ya Udah jadi Ya mau nggak Ya nggak mau ya udah gitu Kalo saya kan Cara kerjanya nggak gitu kan Lebih Cari tau dulu lawannya siapa Atau si Apa kliennya siapa Atau misalnya si Orang inginnya siapa Kita bisa nggak berkolaborasi Atau bikin karya bareng nih Kalo udah tau Saya akan 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 memasukkan ini seperti apa gitu Dan akan Mencoba buat diterima seperti apa Si idealisme ini gitu Nggak mungkin kayak Apa Tiba-tiba Kita ngasih yang udah Jadi Idealisme yang Apa namanya Udah Udah Tinggal pake gitu Nggak mungkin Karena kan proses Sebalik lagi Tergantung lawan ya Maksudnya ya bener sih Ya tergantung klien kita siapa Kita akan menempatkan diri Dan menempatkan idealis kita Tergantung siapa Yang membutuhkan itu Iya Kesian tuh Kayak misalnya kita ngasih sesuatu Yang udah Maksudnya kayak Nerima apa adanya gitu Waduh Ya maksudnya Tapi kan ada ya Industrinya kayak gitu Kayak Senimanya kita suka karyanya Senimanya kayaknya udah jadi nih Ya berarti itu udah kayak Masuk ke galeri banget gitu Ya kayak Kita milih karya yang udah ada Ya gitu kan Tinggal ini Mau dipake nih sama Ini dikaryanya Tapi kan mau kapan gitu Iya Mau kapan Soalnya kalo misalnya kita Jackie pernah denger juga Kalo misalnya kita udah ngomongin tentang Gambar Mau itu stok lamapun Harus Gambar itu harus agak dirubah-rubah Tergantung siapa yang pakenya Ya Kayaknya kalo untuk kebutuhan branding ya Terus kan gini kan Di kita tuh kan Gak semua orang paham Industri atau Cara kerja galeri ya Kayak Ya gimana sih Maksudnya orang harus-harus pake itu Harus lewat ke galeri dulu Kadang-kadang kan buat mereka juga Rada PR gitu Walaupun sebenernya Sistem yang baiknya tuh seperti itu Untuk bisa di edukasi dulu Untuk bisa ngobrol banyak hal disitu Ya tapi kan Kita juga menyadari bahwa Kadang-kadang Si klien atau si pihak-pihak lepon itu tuh Dia tidak punya Waktu gitu Iya Kadang-kadang ada Ada Dia udah ngasih spare waktu ke kita tuh udah Udah Kamu bebas berkarya Udah Alhamdulillah pisan gitu Dibanding sekarang Yang penting nyampe Pokoknya informasi yang saya pesenin Itu udah nyampe semua Karena dia kan Anggapnya kita juga Itu kalo Halinya kasarnya udah Senima gitu kan Kayak udah ngobrol sama senimanya udah gitu Nah sekarang Kalo misalnya harus Terus muter-muter lagi Kadang-kadang Ya sama Orang-orang juga Dan emang Bener-bener klien pun udah ngerasa Di saat Menemui kita pun udah ngerasa Saya udah ketemu orang yang tepat Kita bayar Kepercayaan saya itu dengan karya yang tepat juga Ya gitu Maksudnya Ruangnya sesimpel itulah Walaupun saya juga pengen gitu ya Gimana caranya industri kita tuh Bisa terintegrasi gitu Dengan baik Dengan ruang-ruang yang Yang cukup Mumpuni lah dalam kutip ya Buat mengedukasi pasar gitu kan Kan kayak Kalo di galeri mungkin bisa lebih Lebih Apa namanya Kita bisa lebih Ngobrol banyak hal Dengan Dengan si subject Atau si objek yang Yang lagi diangkat gitu Karena memang momentumnya mungkin tepat Tapi Bukan berarti Dengan tidak seperti itu juga gak bisa Ya hanya kita aja yang harus Lebih fleksibel dengan ruang-ruang yang udah ada Tepat Lebih fleksibel dengan ruang-ruang yang udah ada Walaupun kata orang Kadang-kadang Jadi Berkarya Jangan lupa Mungkin maksudnya sama idealis ya Iya Idealis yang di ruang itu Mertanya Kayak pameran Bingung saya kayak ngelanggapinya Tapi aku mah akhir-akhirannya Soalnya banyak pertimbangan banget Di saat kita industri kreatif gitu Bukan pameran ya Karena saya juga bukan tipikal yang Pernah pameran kayak gimana Karena dia baru udah pameran Cuman Banyak pertimbangan Di saat kita udah ngebahas tentang pameran kayak gitu Kita pengen hadir dengan sesuatu yang baru Sesuatu yang bisa menggambarkan Bisa banget Banyaknya Terlalu banyak pertimbangan Dan kita juga harus mikirin budget pengeluarannya Yang lebih kayak gitu Itu kan efisiensi Kalau di industri kan efisiensi Efektivitas tuh jadi Patapan lumayan penting lah ya Kayak lu bikin karya Boleh idealis Tapi Sesuaikan gitu Kayak Ya apa Akhirnya kan mikirnya gitu Gimana caranya idealis kamu bisa masuk gitu Kalau jangan maksain kayak Apa yang gak ada Disitu jadi diadadain gitu Ya Itu kan jadi gak make sense gitu buat Ya kayaknya juga mungkin ngerasanya Sebenernya kalau misalnya Yang tadi pembelaan itu juga lebih ke apa ya Yang lebih ke Ini mungkin ya Kita juga gak menolak tentang itu Sebagai pengkaryaan Bener-bener kesenian sampai bisa pameran Kita juga pengen banget ke sisi itu Cuman Mungkin kita ngerasa masih belum waktunya nih Pengen Ya maksudnya Lagi dalam Kalau saya sih lagi on the way Mudah-mudahan sih Tadinya sebelum pandemi mah pengen lah Deket-deket Kemarin-kemarin gitu Cuman pas Pada pandemi Waduh Maksudnya kan Kita juga berangkat dari kesadaran ini ya Apa namanya Ruang lah ya Ya Gimana lagi Kita gak bisa maksain Dengan situasi kayak gini Terus juga Industri kita tuh Apa ya Dituntut buat Flexible juga hari ini Gak Gak bisa memaksakan kayak Dengan cara yang Lama gitu Iya Kalau misalnya udah bentuknya karya untuk pameran sih Ya maksudnya kita juga gak bisa Gak main-main dalam waktu yang cepet banget ya Di saat konsep Ya bikin sesuatu itu Pengen nyata perfect se-perfect mungkin Kadang-kadang sebuah kepikirannya kayak gitu Tapi Pernah sih Sampai ada yang kayak gitu Ya Misalnya ada yang nanya kayak gitu Kenapa gak dibalikin nanya Emang mau ngemodalin berapa gitu Kan enak gitu Jadi kita nyata udah gak usah mikirin Yang penting kita nyata karya gitu Enggak sih kayaknya gak kepikiran Gimana tanyain gitu lagi Malas Tapi capek sih Kayak Kayak apa ya Ya kita maksain sesuatu yang Iya yang merasa belum Belum waktunya sih Percuma juga Percuma Ya jadinya debat kusil Ntar jatuhnya Kayak kita memaksakan Yang sebenernya kita ngerasa Belum sekarang deh Ya jadi Gak enak aja keterima juga ya Keterima sama orang-orangnya juga Ya gitu Takutnya malah jadi kayak gitu Ya jadi Kayaknya belum perlu gitu Kan jadi Ya kita juga kan Gak dinilai solutif ya Jadinya kan Tapi emang gitu sih Kan kita emang Emang harus seorganik mungkin ya Seni itu Jangan-jangan sesuatu yang Jadi yang berat gitu Apalagi buat masyarakat umumnya Yang bukan di situ Tiba-tiba aku doakan nirmanahlah Gitu kan Kalau bikin karya Saya itu prosesnya dari nirmanahlah Gak ulang Karena lagu gigi Kau selalu terbayang Oh bukan ya Bukan lagunya gigi ya Oke Nah kan kalau di industri Eh kalau di galeri kan Bahasanya mungkin bisa lebih spesifik Kayak gitu ya Lebih apa Akan mengkerucut ke situ Gak Gak solutif juga gitu kan Buat mereka gitu Aduh kayaknya Ini kemana nih ala ulanya Gitu sih Bener-bener berarti Kang Adi Ya dari tadi berangkat Bener-bener berkesenian Ya selalu juga sih Jaki Bisa Total pengen berkesenian Di ilustrator itu Bukan hanya sekedar Mencari uang Coba menawarkan Bahwa idealis kita Yang dibayar Maksudnya itu sih Ya kalau dari uang dulu Maksudnya Gak akan jalan Nah saya kayak gitu Ya Jaki jujur Untuk berangkat dari Jaki Sebagai fotografer dan videografer Emang yang Jaki pikirkan duluan Bahwa Ya saya bukan lahir dari keluarga kaya Maksudnya gitu Kalau hanya sekedar hobi Hebat banget Gitu Gitu Ya Yang saya sadar mah Maksudnya kayak gini Uang bisa Kita memang pengen dapat uang disitu Oke Tapi kan Berapanya ini Yang kadang-kadang Kita tuh gak realistis Dan Apa Yang perlu kita sadari pertama itu Kalau kita konsepnya karya Karya kita idealis pengen dibayar Berarti Itu tuh Biayain lah Gitu rasanya Ya artinya kan kita harus-harus siap Dengan konsep itu gitu Kalau misalnya kita pengen dapat duit Langsung Apa Balik modal Apa segala macem kan Ya PR juga gitu Sedangkan itu juga Kita tahu Ada prosesnya juga kan Iya Yang namanya berkarya kan Apa ya Ya kenapa sekarang Kasihnya industri kreatif itu ada budgeting kan Karena itu kan modal Ya kita mau ngerjain yang orang Kita kan Diongkosin dulu gitu Gak apa-apa gitu Jadi emang rata-rata emang di industri kreatif kita harus kuat dulu di awalnya ya Maksudnya Kita harus ngemodal dulu ini itunya lah Kayak kan tadi mungkin digambar harus ada Media gambarnya Entah kertas Entah yang sekarang gitu Ada media onlinenya kan Ya kan sama kayak Media online Media komputernya Digital Digital Online Ya sama kan Kayak bikin karya sendiri juga Ya kita Ngemodal gitu Ya apa Kalau mau pameran Ya Masa mau dibayain sama orang Ntar banyak pesanan Pesanan Tolong gambarnya yang agak Kepolitik-politikan Gak lucu juga Kalau gitu mah Ya apa Seniman sebagai order Nah Udah aja daripada kita pameran gitu Mendingan kita udah Udah aja kerjanya Benerannya Ya itu Maksudnya Pengen masukin dong Logo Bank Indonesia Ya kayak Ada buku foto yang lucu gitu Terus dibuka-buka Kok ini kayak Bener-bener sesuatu yang kayak Ada titipannya Ada logo Dinas Apa Wah wah Oke ini Buku fotonya Pas ditanya Emang ini mah pesanan Kan Apa bedanya dengan kita Ngegarap kerjaan Hanya Kalau kayak gitu mah kan Sesimpel itu Sebenernya Ya maksudnya Emang pada akhirnya semua Apalagi hari ini ya Hari ini tuh sangat memungkinkan Buat Buat kita Apa melihat Beragam banget sih Sebenernya industri kreatif ini Udah tumbuhnya udah kemana-mana Sebenernya Dan malah kata Jaki Untuk industri kreatif yang Di bidang visual Sekarang itu Aduh maaf Banyak Polusi visual sih Banyak Gila sih Kita aja yang di bidang ini Gitu ngerasa Di beberapa ruang aja Kita udah ke distorsi Dengan banyak banget Polusi visual ya Iya Sebenernya udah Nah udah lama itu mah Kasus itu emas sebetulnya Cuman sekarang makin Makin keangkat tuh Karena medianya banyak Nah sekarang Ya Itu alasan kenapa Saya kadang-kadang juga Ngerasa Males banget Lihat media gitu Lihat apa Medsos dan gitu Seharian Dua harian itu kadang-kadang Males gitu Kayak Kalau nggak kepaksa tuh Misalnya kayak Ada Keburuan promote Atau apa-apa Males ya Misalnya orang-orang Misalnya Udah dipromosiin Misalnya Janji nih Mau bantu promosi Kalau nggak inget itu Kadang-kadang Aduh Lagi males ya Karena capek sih Ya maksudnya Jackie juga ngerasain lah Di saat Jackie bekerja Di bidang foto video Kadang-kadang Di saat kita melihat Kalau Jackie ya Di saat Jackie melihat foto Atau video Atau film Atau apa Kita tuh capeknya Kita nggak bisa menikmati Sebagai penonton aja Iya itu Yang kita bahasnya Oh teknisnya gini Oh ngegarapnya gini Itu yang bikin capek otak kita Itu sama banget Kayak kita lihat media juga Hari ini kan gitu Kayak lihat Tayangan-tayangan Gambar Ilustrator gitu Kita bukan jadi Ini ke In to ke ininya Ke kontennya Kadang-kadang Ini apa nih Ini pake apa ya Ini gimana ya Karena emang pasti Itu kan Pemikiran kita sama Analisis ya Pasti gitu Ngeriset hal-hal itu Makanya dibatasi Jadi kayak Udah lah Kalau kita bener-bener ini Memang dengan Lihat istri aja Cukup gitu Soalnya ya Kita bilang Ya itu sih Kadang nggak bisa menikmati Sebagai penonton Kadang-kadang Karena kita bergerak Di bidang visual Gitu Ya kan Nilai-nilai eksperimen kita juga Ditriggernya kan Ya kalau kita Nggak punya Trigger ke situ Kadang-kadang Eksperimen kita juga Ya seadanya aja Seadanya Sesuai kemampuan yang kita Udah punya sekarang Ya udah itu aja Ya Jadi penasaran di Beberapa Gambar Kita Coba ke Swock ID nih Ada banyak gambar Atau banyak Banget yang Berbau dengan Serigala Apakah emang tiap gambar Kang Adi itu harus ada Serigalanya Kalau Bentar Gambaran bisa dicium Sama ini Apa saya harus ganti Jadi industri kuliner aja Hehehehe Sebenernya Jaki Langsung ya maksudnya Jaki kepo ke Instagramnya Jaki Lihat juga Karya-karya yang bentuknya di Instagram Wih Anaknya Serigala banget Asik Wow banget Wow banget Yes 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 Atau ganteng-ganteng Serigala gitu Aduh Emang Ingin menampilkan di setiap karya Ada Serigalanya Atau Gimana Ya itu Sebenernya mah Nah Kalau tadi kan sempat nanya Apa Si Swox itu apa ya Sebetulnya Swox itu awalnya pengennya Serigala Si S nya T Awalnya T Tapi Mikir lah secara Apa Secara manusia Secara manusia Pembahasan kan Kayak kurang gimana gitu Kalau Serigala Wok itu kayak Bentar-bentar Asak panjang ting gitu kan Terus atau Terlalu Terlalu apa namanya Terlalu Segmented gitu Simbolik juga Simbolik banget gitu Maksudnya gitu Kalau di Di industri Atau misalnya di Di pandangan orang-orang kan Pasti akan Aneh ya gitu Dan Serigala Kalau orang-orang awam Bakal tanpa tahu apa-apa Pasti ngomongnya Wah Serigala berbulu dong Mbak Yang taunya itu Yang ngerinya jargonnya kan Negatif Negatif Di masyarakat kita ya Apalagi kan Apa Penokohannya juga lumayan Lumayan Apa Bukan ke tokoh yang baik gitu Bukan ke representasi Apa Antagonis Antagonis Nah gitu ya Makanya Kemarin gak Gak di Angkat tuh sih Awal-awal itu namanya Emang Kebetulan S juga Nama Nama saya gitu kan Setia Adi Ya udah S nya ya Kalau me nya udah Setia Adi aja gitu Tapi yang penting Gua tahu nih Dalamnya apa Nah tapi akhirnya Gak bisa dibuka langsung kan Si image-image itu Apa Si Penukohan itu Perlahan-lahan Kayak Kapan nih Nantilah nanti Tapi secara pribadi Karyaan saya pasti Gak lepas dari Image itu Sebenernya apa Ada irisannya Ke tokoh-tokoh Atau ke si Apa Hewan itu Sebenernya Tanpa disadari Why? Nah saya juga gak tahu Sebenernya Berarti karena suka dengan hewan itu Ya mungkin Entah secara visual Atau secara Entah secara narasi Gitu ya Atau secara Yang jelas Apa Akhirnya punya Punya Korelasi Dengan yang Jadi identitas Ya Akhirnya bisa diterima Sama orang-orang Bahkan saya juga heran Sebetulnya Gak pengen tuh Maksudnya kayak Gak terlalu Di apa Digadan-gadanan sebagai Awalnya kan Gak kepikiran juga Maksudnya Untuk bisa Gak ekspektasi lah Kalau Ini bakal jadi sesuatu yang positif Pada akhirnya Karena emang tahu situasi juga di kita Seperti apa Ini kan Negara yang cukup Susah untuk menemui hewan ini Kayak gitu Nah sekarang Tapi ternyata Di kampus juga Udah mulai waktu itu 2012 2013 tuh Kayak orang-orang tuh Enggak Enggak Manggil Apa namanya Udah mulai kayak Adi, adi mana nih Adi kan banyaknya nama Adi Serigal Handai Pake militan gak? Gak tahu Serigala Militan Ternyata gak tahu Orangnya Seringai Serigala Militan Asli Asli Terjadi tuh Di kampus Di Serigal Maksudnya kebayang sih Males banget sih Males banget sih Males banget Kan Ya kayak Apa di kampus ada beberapa jurusan gitu kan Kayak misalnya Saya juga Isbi ya? Isbi Tahun berapa? 2012 Lulusnya 2012 Masuknya kita gak usah bahas Tapi bener itu Apa? Ingat tuh Kan saya sering main ke beberapa jurusan Kayak Mungkin mereka banyak mengenal nama-nama Adi juga gitu kan Ya udah Gak masalah Siapa yang pertama sih? Manggil Adi Serigala? Ada tuh temen Kampung Lampang Adi Wok gitu Atau Adi Gigi Tolong Tadi sana Apa ya? Si Anu Ketemu Saya gitu Nanyain si orang itunya Adi mana? Itu si Adi Adi Serigala Oh Ya iya Itu maksudnya diobrolin lagi ke saya waktu itu Ada yang nanya Biasalah ya kalau temen Tadi ada yang nanya Soalnya orang Sunda itu kebiasaan Apal muka Maksudnya apa nama kan? Iya gitu Nah itu Mungkin juga taunya Adi doang Namanya kan Kalau yang tau nama lengkap tuh mungkin kayak Yang satu kelas Satu studio Satu program studi gitu Oh ini tau nih Adi ini namanya ini gitu Sedangkan banyak banget kan Hari ini tuh Adi Adi mana? Adi Serigala Geloi Nasih bet Adi Serigala Keren sih sebenernya Tapi kok asal gimana gitu Tapi memang sampai sekarang Pada akhirnya Kalau saya nggak berusaha mengada-ngada Nah kalau misalnya sekarang Wah pengen muncul ini Ini apa Tokoh gitu Atau misalnya Pengen munculin icon gitu Gini Emang dari dulu saya Apa Bikinnya itu sebenernya Cuman nggak ada yang Bisa dari nggak sih? Maksudnya Kalau sekarang kita bisa Garis bawah ya Atau bisa skip ya Untuk penokohan Serigala di Kang Adi sekarang Cuman untuk dari dulu Dulu waktu jaman-jaman ngegambar Sampai berarti orang-orang yang Manggil Kang Adi Adi Serigala itu Sadar tentang hal itu Karena Kang Adi sendiri Sadar nggak dengan gambar-gambar Kang Adi itu Ternyata banyak menyinggung Serigala itu Sebenernya nggak sih Kalau untuk saya pribadi saya Nggak banyak mikir kayak Ini bakal jadi sesuatu nih gitu ya Maksudnya jadi bahasan lah Jadi Dulu Sampai sekarang aja mungkin kayak Karena memang ngegambar ini Karena memang saya Merasa ada sesuatu aja di situ Bukannya Keterikatan Iya mungkin ya Kayak mungkin saya nanti bulan pertama Jadi gitu Nah dari situ sebenernya nggak ada kepikiran Oh ini bakal jadi Apa Jadi bukan sengaja Ngebikin gimmick kan dari dulu bahwa Nggak di branding gitu Maksudnya branding Oh ini ikonnya ini Oh ini logo ini ya Atau misalnya di industrinya Logotype-nya ini Logograph-nya ini Iya biasanya kan udah ada yang bridging Dari jaman sekolah itu udah direncanakan Oh saya sekolahnya telat gitu Iya maksudnya Iya siapa tau gitu Karena udah di industri duluan kan Wah saya harus punya Sesuatu yang bakal diakui Justru itu Maksudnya kondisi sekolah saya itu Waktu dulu Bukan karena saya Sudah paham Di dunia industri Nah karena saya ada beberapa tahun Empat tahun gitu Empat tahun lebih lah Di industri Ya di agensi di apa lah gitu Bagi ilustrator Iya di ilustrator Sama grafik desain juga Nah Akhirnya Saya menyadari Banyak yang belum saya tahu Ketika orang lain bisa bernarasi banyak hal Dan bahasanya kadang tahu Cuman oh ini bahasa kerennya Eh keren bahasa pendidikannya Sorry Bahasa kerennya Kadang gitu ya Iya Ya itu kan Kayak misalnya gini aja contohnya Dulu kan saya terbiasa dengan Setiap pagi itu presentasi Kalau di kantor kan begitu ya Kayak oh Ya job desk kemarin sudah selesai Sampai presentasinya segini Apa 50% Kayak gitu-gitu Setiap pagi itu Dulu Maksudnya kayak Setelah belum mulai kerja Itu kan pasti begitu kantor Nah Kerasa jadinya ketika Ada hal-hal yang Tidak bisa disampaikan Ada yang Apa Bisa nih Kayak Tapi kadang-kadang kurang tepat Si Apa istilah atau si analoginya gitu Nah Itu tuh tiap hari kerasa Dan kebayang 4 tahun Saya berusaha toleransi sama diri saya Dengan ketidaktahuan itu Yaudah gitu Nanti aja ada waktunya gitu Dan nggak tahu Maksudnya Waktunya itu adalah Dengan sekolah lagi gitu Dulu Nah akhirnya memilih untuk Sekolah lagi itu Karena emang udah Udah bener-bener Wah ini nggak bisa nih Di toleransi Gini doang gitu ya Maksudnya Kasarnya Wah nggak berkembang nih Kalau misalnya Saya biasanya ke toko buku Baca dulu bentar Baca dulu bentar Tahunya Ya udah gitu Ya udah gitu Pinteres Apa Proses belajarnya Itu seperti apa Nggak yang lewat internet Kan dulu Internet itu kan Bener-bener udah jalan Jalan pintas Ya jalan pintas Dan nggak baik Kalau dulu tuh Dan kalau misalnya sekarang Jadi sepakat dengan sendir-sendir Bahwa apapun bidangnya Kuasanya dulu basicnya Bener-bener Bener-bener Apalagi sama Yang ibaratnya Face ya Kita juga kan Sadar hal ini kan Apa Perlu dipertajam Nah kan Kalau sekarang kan Kayak ibaratnya Ya kita lihat di online Udah udah banyak banget Yang Yang ngelihatin bahwa Ini tuh segmennya kemana Ini kemana Kalau dulu kan nggak ada Kita harus masuk dulu Ke ruang yang besar Ke semuanya Kadang klien yang menentukan kita Gimana ada ya Makanya itu Kalau kita berargumen Tanpa ada Apa ibaratnya Referensi yang jelas Wah ya udah mati Dia kayak Mengapain Nah makanya kan Perlunya dulu Kita masuk ke Ruang-ruang itu Kayak Gramedia Toko-toko buku Kayak gitu Ya kan akhirnya Kita punya ini Punya referensi yang tepat lah Buat Oh emang ini begini Kayak gitu sih Seminimanya kan Kayak Apa yang nge-trigger itu Emang sudah Sudah bisa dipertanggungjawabkan Secara Apa Pribadi gitu Apa yang lu lakuin Dan emang Kang Adi Ngerasain gak sih Di bidang Kang Adi Di dunia gambar ini Dari dulu Sampai zaman sekarang Kenapa Jackie bilang Basic itu penting Karena Sama gak sih Sama kayak Berarti kan itu Bener-bener udah Harga mati gak sih Kalau misalnya Kita bener-bener Di bidang apapun itu Basicnya dulu Kuasai Karena di saat basic Kita udah pegang Berarti kan kita udah Mengerti secara teknis Dan bisa Pasti Secara teknis Jadi Kita itu bakal berangkat Dengan udah ngebahasnya Tentang idut Tentang apa Teknisme udah biarin berjalan aja Nah itu menarik tuh Kayak dulu Waktu Apa ya Saya ada di industri itu tuh Kayak misalnya Selain daripada Saya mencari referensi yang tepat Kayak gitu-gitu Kejadiannya juga Mengalami Kalau di industri itu Memang yang Big test dulu tuh Oh iya serius Jadi Sehari itu Bisa dibilang Satus gambar Ya Eh Gambar apa Gambar Gambar Apa Macem-macem gambar gitu Apa ya Namanya buat Mungkin kalau istilahnya Buat ini Apa Buat Tes Tes Apa namanya Skill ya Tapi emang Sebelum masuk Ke industri itu Waktu itu saya Ada di industri yang Cukup Apa namanya Nge-develop Jadi bagus ya Karena Sebelum memang bener-bener dinilai Sebagai ilustrator Saya disitu 3 bulan dulu Memang ditest dulu Karena waktu itu kan susah Nyari orang-orang Kayak gitu Nah Dites dulu Selama 3 bulan Lebih Bahkan mungkin Bisa dibilang Belajarnya mah Sampai terus-terusan Jadi apa dulu tuh sebelum Jadi ilustrator Ya 3 bulan tuh ditest dulu Tes dulu gambar Oh Karena kan skillnya disitu kan Skill mampu nya disitu Dan biar otak juga Nerima dulu gambar-gambar itu Kayak gimana aja mungkin itu ya basic Kayak apa Anatomy Kayak gitu kan Anatomy tuh bisa Sebulan tuh Terus-terusan gitu Terus Digambar Sehari bisa seharus gambar Bayangin nih kali sebulan Sebulan berapa gambar Udah numpuk aja gini Maksudnya Tuh alasannya Jackie gak bisa gambar Harusnya sehari 100 gambar Diliatin Ini udah dikoreksi tuh Kalau dulu Kayak di Sama lidernya tuh Lider agensi tuh Apa Ini kayaknya Kenapa gak pake senal gitu Kayak gitu gitu Kedis senal Kedis senal Kedis senal Ini bener gitu Ngalamin itu Karena ya Jackie gak nyalain sih seniornya Kang Adi pada zaman itu Melakukan tes itu Karena Kang Adi Berangkat udah sebagai orang yang gak boleh salah Gak boleh salah Karena udah di dunia industri Iya Itu harus ada alasan yang harus jelas Kalau gak kayak gitu gak bisa ngikut Iya Tapi Alhamdulillah tuh Sudah 3 bulan 3 bulan di tes Abis-abisan itu udah Udah Saya juga udah bingung Asli Kertas itu udah Udah habis itu Dari kantor itu Udah habis sama saya itu udah Di kantor itu udah Berapa hari itu udah Udah bingung lagi nih Apa Ngurusin gambar apa lagi Gitu Emang Sombong ya Tapi emang bener itu Udah sama Udah Udah enak banget Udah Udah 3 bulan Akhirnya Ya udah Maksudnya masuk ke Ke wilayah itu Lebih ke Profesionalisme ya Maksudnya kayak Cara kerja ilustrator gimana Gitu Itu dunia kerjanya ya Maksudnya kan Kalo sekarang kan kadang-kadang Orang gak tau ya Kayak skill Maksimumnya Seperti apa sih Yang lu ribatin Ya berarti Emang Berarti Bagus banget Di saat Setelah di industri itu Kang Adi memutuskan Untuk sekolah Ya Karena di sana adalah Tempat kita salah Maksudnya mencoba-coba Kan bener kan Gitu Karena kalo misalnya kita berbicara Industri Di industri Kang Adi Pengalaman tersulit apa sih Yang dialami Sebagai ilustrator Entah Setelah jadi Swog ID Swog sebagai brand Atau misalnya dari yang dulu Sebagai ilustrator Apa ya ini? Yang tersulit Yang tersulit Kalo yang tersulit buat istri Jackie tau Dapetin Kang Adi itu tersulit Sebagai ilustrator Apa ya tersulit Kayaknya Kayaknya Sulit sih Maksudnya tantangan Ya Pak Sebenernya sulit itu Bukan sesuatu apa Cuman Aduh Effortnya Untuk ngeberesin masalah itu Integrasi sih Kayak Apa ya Karya sih Maksudnya Saya bilangnya Kalo ilustrasi atau Desain itu kan karya Kalo buat saya Versi saya itu Jadi yang sulitnya kan Kalo misalnya demandnya ini Dari orang Dan spesifik Ya lebih mudah gitu kan Kayak Ya Lo ga usah Ribet mikirinnya Lo tinggal gambar Tinggal bikin desainnya Udah Nanti gue yang urusin Itu kan kalo Kalo di industri yang Di sebelah aku ini kan Caranya Nah kalo di sebelah saya Eh kalo di sisi saya kan Sebenernya Yang susah itu Saya harus mikirin integrasi Semuanya Iya Dari mulai Oke Mau yang mana dulu nih Di frontman-nya misalnya Ilustrasi K Yang jadi frontman-nya Atau Grafik desainnya kah Atau misalnya Font type-nya kah Atau apanya lah gitu ya Dan ga mungkin semua Bersuara teriak Ngga mungkin Di satu gambar itu kan Komposisi kan Juga ga harus satu bidang ya Tapi Jadi Emang begitu Jadi Effortnya adalah Ketika kita mikirin Nah yang susahnya Ketika orang Hanya menilai Dari satu hal Padahal kita mikirinnya Udah sampe kemana nih Berarti Kesulitan itu Merasa Kami merasa Kalau misalnya Ketemu orang yang Melihat Karya kita Hanya sekedar gambar Ya Itu agak susah ya Ya Walaupun ga dipungkiri ya Karena Apresiasi karya itu kan Ya outputnya apa gitu Ya itu Tapi kan kita akhirnya Apa Karena merasa ada effort tertentu Di prosesnya Ya udah Kita maksudnya Punya ekspektasi jadinya Nah Ketika itu tidak terjawab Ya kadang-kadang Agak nyelak juga ya Kalau tadi Jaki bilang Bener sih Kayak misalnya Bahasa umumnya nih Temen-temen Di saat Temen-temen kayak Kang Adi ini Di omongnya Ah udah kamu mah tinggal gambar Gitu doang dah Nah Itu agak PR Gitu doang Gitu doang Ini jauh 2 bulan Iya bener itu Jadi agak PRnya Itu lebih menyakitkan Daripada kita dibayar Murah Jujur Jujur Karena gini kan Ya karena gini kan sebenernya Kayak gini aja Kalau kita mikirnya sesimpel itu Kenapa manggil kita Maksudnya bukan Kenapa manggil kita Mendingan Kalau saya kan udah sepakat Dengan orang-orang tuh Bisa ngegambar Udah gambar sendiri aja Atau minta Minta Anak kamu Atau minta Siapa tetangga yang Bisa ngegoreh Iya Kayak gitu Tanpa mikirkan integrasinya Seperti apa Atau misalnya Dampaknya Seperti apa Terus moralitas Cara brandingnya Moralitas Sosial Budaya Sebut Itu kan Akhirnya Kenapa sih Apa Bisa diambil sesimpel itu Kadang-kadang kita juga kan luput Dari apa yang harus dilakukan Ya makanya tadi terjadi Maksudnya Sebelum kita ngomongin Perihal yang Simple itu Kayak Cuman berapa jam Ngerjainnya Itu mah gampang lah Sama sekian Kita ngobrolin dulu yang bener-bener Tapi ngebangun fondasi itu Untuk jadi sebuah gambar Itu yang ribet Kayak Kalau kita mikirin Kayak mau gambar serigala aja Serigala Yaudah serigala doang Simple Tapi kan integrasinya kemana kan Itu yang Nyambungin Warna Garis Iya Belum kayak liunya Kayak gimana Kayak orang seni rupa kan Bahasa orang seni rupa nih ya Seorang seniman seni rupa Akan menemukan garis mereka sendiri Asli Gimana sendiranya Nonton Youtube orang lain Saya dapat itu dari Youtube Ya makanya Soalnya orang seni rupa Udah sampe ngebahas Kalau ngegambar Garisnya beda Beda Kita kan Orang media lain Beda Sisa ruwa Makanya saya Sejauh ini saya bikin workshop Saya pernah Sampai sekarang Punya kurikulum Ya punya apa Soalnya pernah bikin tempat Les lah gitu ya Pernah bikin program les juga Dibantulah sama temen-temen Pengajar buat bikin tuh Kurikulumnya kayak Kalau saya bikin workshop apa tuh Memang gak sembarangan Nah dari situ Apa namanya Sejauh ini sih Diminimalkan Jangan ngebahas teknis Karena hal itu akan memberatkan Kayak misalnya Gambarnya harusnya gini Atau misalnya garisnya harusnya gini Walaupun ada itu hanya Cuma dipatokan aja Enggak yang jadi Lu harus begini nih Karena gak akan berhasil Garis orang beda-beda Orang yang Orang kita aja Seniman itu beragam Maksudnya yang maju yang gini ada Yang gini ada Yang maksudnya Maju dengan konsepnya dia Itu Jangan bisa maju Itu yang hebat ya Maju dengan konsepnya dia Iya dengan Berikut dengan teknisnya kan Kayak garisnya seperti apa Warnanya Terus Gagasannya apa Nah minimalnya itu aja lah Gitu Kan kalau belajar kan Jangan-jangan jauh ke Value ke Apa namanya Budayanya seperti apa Terus cara pandang orang Buat Jangan jauh ke situ Udah aja Apa Ngebahas tentang Si ininya Bagaimana lu mau ngegarisnya gitu Sampai itu Dan yang pentingnya kalau misalnya Kita ngedidik orang itu Lebih ke cara Gimana caranya kamu bisa Menyampaikan gagasan kamu Maksudnya Apa yang ada di kepala Sama dengan apa yang sudah Dijadi gambar Itu kan sebenarnya sepakat gak Disepakati aja gitu Karena kayak Di fotografi pun Kayak misalnya kata Senior Jackie Bahwa Gambar bagus itu Kalau misalnya yang di otak kita Sama Gak lebih gak kurang Itu kalau Ya seminimanya kan Apa yang akhirnya kelihatan Sama garis kita Itu disepakati Memang kita pengen bikin kayak gini Nah gitu Kalau terlalu bagus kan Itu kecelakaan Iya Hejur Ternyata halus Gak pernah di luar ekspektasi Iya itu makanya Nah yang paling penting kan Buat kita Kalau yang buat belajar Kayak saya dulu aja Repot Kalau di tes teknis ya Wah itu repot bisa Makanya Mungkin sekarang saya Gak mau ngebahas teknis lagi gitu Karena saya ngalamin itu Seratus gambar sehari Wadah HPS habis Buku sendiri udah habis Nah Tahu effortnya seperti apa Dan tidak semua orang Bisa Melewati itu Itu makanya Wadah Per Juga nih yang mau niatnya belajar bener Dikasih yang kayak gitu Kayak mau perang besok aja gitu Wah Sedangkan Kang Ngadi belajar itu Karena emang Diperuntukkan untuk dalam 3 bulan Harus bisa sebagai alat perang kan Iya Itu dia Beda kan penempatannya itu Beda Kecuali emang ada orang datang ke Kang Ngadi Kang Besok saya Dapet kerjaan 1M Saya harus bisa ngegambar Beda dengan kayak gitu kan Beda Beda itu Tapi kan jarang banget Ya gak mungkin juga sih Mereka ada proyek 1M Mereka di orderin ke orang Datang minta ajarin Saya punya proyek 1M Ini yang ngasih 1M siapa? Yang dipertanyakan itu Mendingan kita 1M mah? Mendingan kita ngegambar orang? 100 Kita dapet 900 Makanya Jarang tapi yang kayak gitu Iya Maksudnya Kalo misalnya emang kita ngedidik Temen-temen yang di bawah kita itu lebih ke Yang penting gagasan kita nyampe Jadi sebuah karya dulu deh Jangan terlalu ribet-ribet kayak gimana Kerasa lah Kayak dosen juga Pasti dia gak tega Sebenernya kayak Yo bikin ini Ngirmana Sebenernya gak tega juga Pasti dia ngeliat begadang-begadangan Ngeblok ini Atau pake tinta Cina Wah Pasti Sebenernya gak tega pasti kan Apalagi kalo digeber Buat target tertentu Pasti Makanya saya ngerasain Waduh Kayaknya jangan deh kalo terlalu ke teknik Kalo ke hal-hal yang sifatnya Ini sebenernya Akan menyesuaikan dengan Kapasitas Apa namanya? Orang-orang Orang-orang Jadi Udah kita mendingan bahas yang Lebih ke fundamental Terus hal-hal yang sifatnya Nge-bridging ke Nambah nilai ke karya-karyanya Begitu Berarti emang gak Ya semuanya juga Yang tadi Kang Adi ceritain ya Alhamdulillah kita punya frekuensi yang sama ya Maksudnya dengan lintas bidang pun Dengan industri kreatif ini Bahwa masih banyak PR yang harus kita Kerjain bareng-bareng gitu Bukan hanya sebagai Berkeseniannya Entah Sebagai sosok apanya Tapi lebih ke PR dalam bidang industri kreatif ini aja Sebenernya banyak yang harus dikerjain Banyak Banyak banget Sebenernya banyak Akhirnya kan juga Kenapa saya memilih untuk hal ini Karena Saya tahu Sebenernya di sini tuh Banyak yang harus dibenahi Banyak yang Apa Bisa di upgrade lagi lah Untuk dunia ini Untuk industri Bisa banyak yang di explore Ya Termasuk Sistem kerja ya Termasuk sistem Karena Patokan Kerja bener Di industri kita ini Masih belum ada patokan Yang sebenernya Kayak gimana Kak? Iya Semua punya rule sendiri-sendiri Biasanya Kak? Akhirnya sekarang begitu Sebenernya Mungkin kalau dulu bisa ber Apa ya Berkaca ke yang dulu sih Kalau saya lihat sebenernya Bisa dibilang Lebih tertata Iya Sebetulnya Lebih Walaupun segelintir orang Aja Yang bisa masuk ke dunia itu Iya Yang Kayak saya tuh udah dapet ruang itu Anjir lu Apa Berundung banget lah gitu Nah Tapi kan Sisi Positifnya hari ini Sebetulnya orang-orang Lebih terbuka untuk melihat Peluang dan potensi Hal itu Cuman Kerapihan dan sistematis Kerjaannya itu Yang mungkin lebih ke apa ya Gimana nih caranya Kita bisa Bener-bener dibilang Dikatakan industri Karena kan ternyata Bener kan misalnya pajak Tetap jalan Iya Mau kita punya ruang Mau kita enggak Ya tetap Karena kan itu Pada akhirnya Kalau kita enggak mikir kesitu kan Ya mau gimana gitu Kita Yang penting dapet uang hari ini Tapi enggak mikirin Masa depan kita kayak gini Terus juga Apa yang terjadi di industri Sebenarnya itu kayak gimana Agak PR Ya semoga Ya semoga juga dengan konsep Itu lah Susahnya kita Apa Jadinya Tidak Tidak Si subjeknya ini Enggak bener-bener bisa Jadi figure ya Ke Hanya segelintir lah Yang bisa sekarang Kalau misalnya kita Dibilang terinspirasi dari orang-orang tergantung Ya Segelintir lah Karena pada akhirnya Ruangnya itu juga susah Dibaca ya Si pengembangnya seperti apa Terus Ditembusnya juga susah Apalagi kan ruang-ruang kreatif ini Punya cara kerja sendiri Iya Tiap orang gitu Jangan kan ruangannya Tiap individu Yang menjalankannya aja Punya sistem sendiri Iya Itu yang kita Kan enggak bisa kita Apa Nyalahin si senimanya gitu kan Wah lu enggak Mau masyarakat banget Orang begini Kok cara kerja seniman Bisa gitu Makanya Yang paling paling pantas itu Bukan nyari perbedaan kita apa Tapi nyari kesamaan frekuensi kita di mana Biar kita bisa satu suara Suara kebenaran Sih Kayak nutup acara Namun Belum ditutup juga Nah sekarang Dari tadi kita ngebahas tentang Kang Adi sebagai industri Bergerak di bidang industrinya Kang Adi bergerak di bidang Berkeseniannya Di dunia seni rupa ini Ini juga pengen tanyain Hmm Kang Adi Melakukan Melakukan Maksudnya Kang Adi di dunia seni rupa ini Pernah kepikiran Melakukan gerakan Atau membuat sesuatu Enggak untuk Masyarakat Ya Kasarnya pengabdian masyarakatnya lah Apa ya Contohnya Kayak Kalau masih buat masyarakat sih Saya masih berpikir Kayak Kayak pelatihan tanyain kecil gitu ya Bikin workshop Ya itu sih Sebenarnya udah jalan dari 2013 Eh Berapa ya sih 2017 2016 2017 Sebenarnya Jadi mulai dari situ Sebenarnya kecil-kecil lah Udah mulai Ke kampus juga Mencoba buat berkontribusi Pada waktu itu Kayak Cuman akhirnya membuka peluang Lebih-lebih masif Ke masyarakat Kayak Untuk orang-orang awam Terus buat anak-anak juga Kadang-kadang gitu Nah 2000 Berapa sih pandemi itu? 2019 Saya apal banget 2019 ya? Eh 2020 2020 Maret ya? Iya Maret Karena Saya apal banget 2020 itu Kalau 2019 Masih banyak kerjaan Kalau 2020 Benar-benar Gingis kerjaannya Iya itu 2020-an ya? 2020-2020 Nah Pokoknya deh 2018 2019 itu Sebenarnya kita udah mulai Malah nge-in Udah in ya Udah in Udah Bahkan Dari Sebenarnya kan Dari gerakan personal itu Kemudian Jadi Cukup Menarik buat teman-teman sekitar Kayak Yang dari satu frekuensi Kayak Emang Orang Hayanga tuh Dijiin ke acara gitu Bantuan Ya Nah disitu sebenarnya Udah Udah kepengen banget tuh Bikin ruang buat teman-teman gitu Cuman kan Yang selama ini Yang kasarnya Yang saya share ke Wilayah masyarakat tuh Kayak apa yang saya lakukan kan Nah Sekarang gimana caranya buat orang-orang yang Bisa Masuk ke situ Buat bisa Diterima sama masyarakat juga kan Itu lumayan ya Kayak Kayak saya pribadi aja Harus 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 Reset panjang juga gitu Nah tapi Udah ketemu tuh waktu itu Si jalannya seperti apa Mau dibikin kayak workshop Barengan gitu Terus kayak Ber bersesi gitu, kayak misalnya ini berapa, ini berapa mungkin kedepannya akan dibuat seperti itu ya, keras khusus kayak gitu ya yang mana selain diri saya lah nanti, maksudnya biar teman-teman yang banyak variasi, banyak input lah untuk teman-teman yang ikut bisa ngejawab juga kayak keinginan salah satu teman, terus kayak teman-teman yang tertarik dengan bahasan konteksnya seperti apa, yang senang sama acaranya lah, terus yang senang sama dengan apa namanya outputnya nanti seperti apa udah kayak gitu lah, nantinya jadinya bener-bener wadah, bikin wadah untuk seni rupa karena kan gitu, maksudnya kalau ada pertanyaan pernah beberapa kali, eh bukan beberapa kali sih, pernah ada satu kesempatan kayak, dengan salah satu irisan industri, kalau misalnya industri-nya di industri seni rupa juga pentingnya ngapain gitu kayak gitu, bikin-bikin acara di luar katakanlah di luar pendidikan formal ya ya penting orang semuanya enggak bisa enggak bisa semuanya dibahas di kampus kan dan enggak semuanya bisa mengenjam iya itu, itu paling utama cuman kan sekarang orang-orang kan taunya yaudah gitu, sesimpel kalau mau jadi ini, masuk ke kampus balik, kampusnya bingung itu cuma belajar tentang sesuatu yang sistematis dan akademisi banget kan sebenarnya kampus itu fungsinya kita lebih tertata lah kasarnya kadang-kadang juga nongkrong nongkrongnya iya ada jam kelas malah enggak masuk ya, ini mata kuliah ini berapa semester nongkrong berapa semester gitu sih yang paling lumayan lah berarti kesadaran untuk kemasyarakat aja sebenarnya udah mulai timbul dan emang udah dijalanin kan sebelum corona jalan itu terakhir kan juga sempet misalnya saya belum kalau awalnya saya bisa berangkat dengan ibaratnya dompet sendiri lah ya preparing sendiri lah wadah-wadah sendiri gitu ruang sendiri kayak persiapan pribadi nah maksudnya kalau kayak apa sih namanya kemarin-kemarin itu udah mulai misalnya sekarang kita kita ngomongin ke wilayah yang lebih bukan tentang kita nih bukan tentang dan yang pengadaannya udah bukan lagi kita gitu yang dulu kita mah harus ngukur dulu ya misalnya bikin workshop ya kayak lah eh uang ini harus bisa disisihin kesini nggak gitu kayak gitu padahal maksudnya orang ya nggak tau kan ya kenapa dia bayarnya ternyata kalau misalnya dikatakan kita banyak tuh orang-orang dan seniman yang bisa berkontribusi ke masyarakat dengan irisan pemasukan dia gitu iya menyisihkan saya juga belajar dari situ dari beberapa teman terus kalau sekarang Alhamdulillah nih maksudnya udah ada mulai yang ngerti kalau misalnya kita memang apa kita tuh effort dihargai gitu kalau misalnya akhirnya kita jadi memodalnya juga lumayan tambahin gitu kebantu lah kebantu nggak terlalu repot dengan apa ruang kita sendiri lah atau kapasitas kita sendiri itu pengabdian masyarakat sekarang Jaki pengen tau berapa seberapa pekanya Kang Adi kalau misalnya Jaki kepoin Instagram-Instagram update-an dari swap ya seberapa peka sih untuk Kang Adi berkarya untuk apa ya berkarya karena kejadian-kejadian yang terjadi di masa ini seberapa peka ya mentokanya apa ya jadi maksud Jaki harus ada apa sih Kang Adi bisa jadi oh saya bakal ngebikinin gambar tentang kejadian ini agak pek sebenarnya gini ya banyak sih sebenarnya keinginan dari dulu sampai sekarang karena kalau saya kan berangkatnya dari ruang yang cukup kompleks ya kayak misalnya yang lu lakuin itu harus beralasan nah kayak misalnya kalau enggak enggak beralasan dan nothing dan enggak make sense gitu buat realitas kita jadi kadang-kadang enggak enggak terlalu penting buat dilakuin kadang-kadang dihindari gitu nah terkait sama si itu si kejadian-kejadian kayak gini kan banyak banget nih kayak misalnya kemarin juga sempet ada beberapa kali isu tentang luar kota ya luar Bandung lah si Lombok kayak gitu ditutup juga apa yang kemarin baru kan luar Indonesia malah kan Palestina kayak gitu nah sebenarnya kan selama kita ngukurnya itu make sense dan realistis saya sih pengen aja terlibat gitu ya pengen aja bikin sesuatu cuman yang kadang enggak bisa diprediksi sama kita adalah dampaknya akan kayak gimana kalau karya sih saya sih bisa mungkin pengen sih bikin pengen berkontribusi lah untuk untuk momen-momen yang memang yang sedang terjadi yang mungkin juga bisa kebantu atau kayak gimana ya dengan adanya cuman kadang-kadang kapasitas kita juga jadi realis apa harus realistis realistis buat kalau ini tuh akan berdampak tapi untuk ya kalau misalnya kita berbicara dengan kayak gitu untuk tangan kita bergerak untuk buat sesuatunya itu butuh sesuatu alasan yang mungkin kita enggak pernah ngerti ya maksudnya untuk banyak kejadian penting tapi enggak semua kejadian kita bisa melakukan itu kan enggak intu lah ya jadi ya apa ya kalau misalnya karena kalau kayaknya seniman begitu ya dia akan akan pekas sama pahal yang sifatnya beririsan sama dia apalagi kan sekarang yang enggak penting berita-berita yang enggak penting itu tiba-tiba ada di beranda gitu apalagi yang sifatnya lebih mendasar dan sangat logis untuk kita ada di situ maksudnya kita harus terjun secara langsung itu kan benar-benar kadang pilihan yang kadang gak usah ada alasan apa-apa cuman karena keadaan pun kita bakal bisa oh ya saya harus ada pasti itu pasti ada cuman ya itu tadi kan lagi-lagi kan kita juga harus realistis dalam dalam artian di fase dan di apa di sisi kita tuh kita tuh akan membuat apa dan dampaknya kan seperti apa entah secara moral kita berdiri di posisi yang mana ya itu itu jadi penting ya tapi kan sejauh ini kita ngomongin tentang apa ya sama-sama manusia hal-hal itu juga udah sangat mendasar banget gitu kan kepedulian kita aja kalau lu kena gempa masa lu gak gak tahu kalau orang-orang bakal kayak gimana terasaannya kayak gimana itu sih terasaan itulah untuk bisa ngerasain gimana yang dirasain orang sekarang yang terakhir Jackie pengen nanya nah tadi misalnya project yang kita bahas tentang kepekaan seorang adi atau swok bener-bener untuk karya-karya yang kepekaan tentang yang terjadi di lingkungan kita sekarang itu kayak gimana temen-temen bisa langsung kepoin aja di instagramnya swok.id ya swrks oh swrks tuh ada tuh di belakang tuh eh disini swrks.id idn oh idn idn negara banget soalnya kemarin juga salah satu karyanya Kang Adi diajak kolaborasi jadinya ya dengan salah satu lembaga yang kita gak bisa sebutin itu ACT jadi dengan lembaga dan Alhamdulillah dapat apresiasi juga ya yang gak pernah direncanain bahwa untuk mendapatkan sesuatu enggak karena emang kepekaan seorang Kang Adi untuk melihat apa yang terjadi pada saat itu kan iya dan saya juga ngelihat sih beberapa teman-teman saya juga di sirkelas saya juga banyak yang mengecembal cuman mungkin kan yang kita ini irisannya mungkin harus dilebih diiniin lah saya juga mikirnya gitu kemarin tadi karena kalau apa ya sadar posisi juga gambar tuh kan di mata masyarakat kita itu bakal beda-beda tapi ya itu Alhamdulillah kemarin bisa dapat awalnya lihatnya sih yaudah cuman karena tahu kapasitas gak mungkin saya pergi ke sana ya gitu apa namanya yaudahlah ini mas saya bikin aja untuk media edukasi atau media kesadaran aja kesadaran pribadi atau apa bikin akhirnya tiba-tiba ada anggapan yang Alhamdulillah jadi positif buat diproduksi jadi jadi sesuatu gerakan malah anda nah sekarang yang terakhir yang saya ingin tanyain sebelum menutup pesen untuk temen-temen yang pengen bergerak di bidang illustrator atau di bidang seni rupa ini apa pesen gak ada semingan pesennya sama saya apa ya pesennya apa ya guys apa ya guis pesennya sebenarnya tiga motivator apa ya berkarya sama ada sebenarnya berkarya aja maksudnya jangan pikirin embel-embel belakang pikirin tapi bukan jadi nomor satu bukan jadi nomor satu maksudnya pikirinlah visi gambaran besarnya gitu karena gambaran kecilnya kadang-kadang terlalu repot ya kadang-kadang kita kan harus belajar membaca visi ke depannya seperti apa soalnya semua hal itu kadang-kadang tidak bisa terjawab hari ini hari ini saat ini juga kadang-kadang susah jadi kita jawabnya di masa depannya aja kalau masih hidup jadi buat temen-temen yang pengen bergerak di bidang seni rupa cukup berkarya karena banyak hal yang kita gak bisa jawab untuk saat ini tapi mungkin jawaban-jawaban itu bakal datang di masa-masa yang nanti ya masa-masa yang nanti terus juga kadang-kadang jawabannya bukan dari kita sepakat dan obrolan ini sebenarnya seru banget dan kalau misalnya kita tutup dulu mari berkenalan episode kali ini sampai ketemu di narasumber berikutnya kita nonggul nonggul selamat menikmati